assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Tanti channel pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang perasaan di simpatika ya untuk sampai tanggal ini kita akan berbagi bagaimana caranya untuk cetak SKMT atau S29A di simpatika ya sebenarnya untuk video ini sudah pernah saya share ya pekerjaan ini sudah pernah saya share tetapi seperti biasa sambil mengerjakan juga saya share kembali semoga bermanfaat bagi rupa ibu rekan-rekan barangkali ada operator baru ya oke langsung saja namun jangan lupa barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan di tekan dulu so tombol subscribe-nya jangan lupa yang loncengnya belum ditekan silahkan di tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya tekan jempolnya like silahkan dan komentar serta bagikan ke rekan-rekan kita apabila dirasa ini bermanfaat terima kasih Bapak ibu langsung saja untuk cetak surat keterangan melaksanakan tugas atau SKMT atau di simpatika istilahnya S29A ya kita login di akun PTK yang bersangkutan ya PTK yang akan kita cetak untuk pertama kali kita login di akun PTK nya ya kita akan login di akun PTK tersebut nah langsung saja Bapak ibu dari akun PTK tersebut langsung ke menu bawah ya SKPK dan SKMT nih yang paling bawah Bapak ibu SKPK dan SKMT nah kemudian disini ini belum mencetak ya surat keterangan silahkan langsung saja dicetak ya ini cetak surat nah kemudian lanjutkan cetak surat perujuan ini surat ajuan setelah tercetak ya ini bisa disimpan kembali ya disimpan ya nah ini adalah di akun PTK yang bersangkutan ya juan ya nah untuk seperti itu setiap untuk setiap SKMT dari PTK yang akan kita cetak maka langkah pertama masuk ke akun PTK tersebut semua ya yang akan kita cetak untuk melakukan ajuan caranya tadi di menu SKPK dan SKMT kemudian cetak suratnya ya Nah setelah semua PTK setelah PTK tersebut melakukan ajuan atau jika banyak yang semua PTK nya sudah dilakukan ajuan maka langkah selanjutnya adalah kita masuk di akun kepala madrasah ya kita akan masuk di akun kepala madrasah untuk menindaklanjuti ajuan SKMT tadi ya kita sudah masuk di akun kepala madrasah ya untuk melakukan persetujuan SKMT silakan klik PTK ya di akun kepala madrasah dari akun kepala madrasah klik menu SKPK dan SKMT ya yang sama tadi SKPK dan SKMT kemudian di sebelah atas ini Bapak Ibu bisa dilihat ya dari kiri kanan ini yang pertama adalah untuk personal kepala kemudian di sini ada verifikasi SKMT nah ini untuk pengesahan yang tadi ya kepala madrasah ajuan SKMT nya kita dari akun kepala madrasah ini silakan diberi validasi ya dengan memberikan nilai caranya ini adalah yang berwarna centang hijau ini sudah di verifikasi ya yang merah silang merah ini belum silakan lakukan validasi caranya klik ini menu validasi kemudian beri penilian ya silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya tentu saja yang menilai adalah kepala madrasahnya ya dan operatornya ya kemudian klik simpan nah setelah itu klik cetak nah silakan bisa disimpan ya ini hasil penilaian untuk SKMT nya lampirannya ya silakan di simpan untuk gini satu ya ini yang lain dan serunya ya silakan dilakukan penilaian ya klik cetak di simpan nah proses ini silakan terus dilakukan ya nah dalam mencetak dalam bidang pastikan bahwa bapak ibu jtm linier disini seperti perhitungan jtm umum jangan sampai tidak linier ada jtm linier jtm non linier jtm tugas dan total jtm pastikan total jtm nya jtm linier nya sudah sesuai dengan yang diharapkan nah ini kaitannya nanti ketika untuk pencairan tunjangan ya bagi yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru ini penting bapak ibu di lampiran skmt nya pastikan bahwa jtm linier nya sudah memenuhi perhitungan jtm disini ya oke nah itu seperti biasa kita simpan lagi bapak ibu setelah semua PTK diberikan validasi misalkan disini ya semua juta centang biru maka langkah selanjutnya adalah kita masuk di akun PTK ya jadi lalu nya PTK dimulai dari PTK kamat dan kembali ke PTK nah ini kita sudah masuk di akun PTK yang bersangkatan kembali seperti tadi kita masuk di menu SKPK dan SKMT ya nah disini sudah cetang biru ya kalau tadi masih merah silahkan untuk yang sudah mendapatkan tunjangan bisa langsung cetak pengantar disini maksudnya untuk mendapatkan keterangan beban kerja ya atau SKPK dari kemenurian agama kebupaten silahkan cetak pengantar nah disini setelah anda mencetak surat pengantar ajuan SKPK maka SKMT dari madras akan terkunci tidak dapat dilakukan kembali bisa dilihat kembali disini lihat ini dan SKMT nya ini Bapak Ibu nah ini dari ajuan sampai lampiran ya disini juga ada nilainya juga CTM nya sudah kelihatan disini ya oke setelah itu klik simpan ya bisa ajuan tadi kemudian cetak surat pengantar nah disini ada surat pengantar beban permohonan keterangan beban kerja atau SKPK surat pengantar SKPK silahkan bisa dicetak dan disini ini ada kode jualnya token jual 6 digit ini yang digunakan oleh admin kabupaten untuk melakukan persetujuan jadi silahkan cetak dan disampaikan ke admin kabupaten untuk dilakukan persetujuan ada 6 digit kode jual disini nah ini menjadi kode bagi admin kabupaten untuk melakukan untuk melakukan persetujuan setelah aduan SKPK ini dicetak dan disampaikan ke admin kabupaten kota maka langkah selanjutnya sudah selesai Bapak Ibu kita tinggal menunggu SKPK diterbitkan ya oleh admin kabupaten kota demikian Bapak Ibu langkah untuk cetak SKMT dan ajuan SKPK di simpatika bagi guru khususnya ini penting bagi yang sudah sertifikasi ya jika yang belum tetap dilakukan akan tetapi ajuan SKPK tidak perlu dilakukan cukup di SKMT saja saya kira itu semoga bermanfaat jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel saya yang belum subscribe tombol subscribe nya masih merah silahkan ditekan jangan sampai merah ya kemudian loncengnya silahkan ditekan juga karena tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya like, komentar dan berbagikan silahkan Bapak Ibu terima kasih semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan kita ketemu di video berikutnya Bapak Ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati